musik gimana pak? tiba-tiba kan pesan terus ini kan cantain aku cantainya ada orang di youtube yang habis dicapik terus manteng dia bilang sah gitu kan terus dia kebayang-bayang main setnya udah kayak seitu jangan ini 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 gue udah dalam hati baca ini aja kenceng kita habis harapan sama jipang dan arif dan sekarang kita mau liat hidungnya gimana kita mau liat lu keamanan acara nanti malam yuk kayak mereka kayak bu Mika ya hahaha yuk masih di depan kita lagi cek dulu lokasi di ais di ais ini gimana kondisinya sementara dekor udah masuk lagi masang ya kurang lebih 60% lah di ais ini gimana kondisinya 60% karena nasi pagi juga ini masih jam sepuluan jadi kita habis harapan bareng dan mau liat yuk cus yah masih belum jadi rekor masih nata-nata buat acara nanti malam tipang sama arif juga lagi ngecek buat persiapan mereka nanti malam ini ada akar-akarnya nih sampe bawah hahaha tembus ya tembus nanti lo ayunan disitu engga itu ayunan itu buat kue kue oh kue saya paling demen banget kalo kreiling dari ruangan itu kayak dibelakang nih tuh saya pengen bikin sesuatu yang berbeda dari foto podcastnya nanti pakai lampu-lampu di atas ini karena kalo kita main doble exposure pasti cakep banget seperti aku cakep hahaha yah mumpung masih di Jakarta dan mau habisin baterai-baterainya drone di depan hotel juga ternyata ada space buat mainan drone jadi yuk kita sekarang main drone dulu karena jauh-jauh bawa kesini sebenernya pagi ini mau main sama temen-temen IDRF di Buperta cuma ternyata pagi ini banyak kerjaan yang belum selesai jadi terpaksa harus ngerjain kerjaan dulu karena sudah dikejar deadline dan terpaksa juga mainnya drone dekat sini mau liat? yuk! yuk! cucoi kita lagi cari lapangan yang gimana ya yang oke buat dipakai terbang dari selesai yang Terima kasih telah menonton! 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 Pas! Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa masih bisa film di rumahnya? Amin Hai Tiffang, Arief Tiffang, selamat ya Selamat ya kalian akhirnya nikah juga Semoga bawa wadah Semoga 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 punya nenek bayi Pokoknya langsung terus sampai akhir hayatnya Tetap sederhana ya Semoga dapet temen-temennya Em Amin Minta suaranya mana nih aduk-aduk jam di waw Tiga, dua, satu Aduk-diket Ehy Yard Selamat tinggal Aduk-diket ill 사랑 war is over now if you want it if you want it yeah yeah we are the best man you you bet i felt it i tried to beat you it's so hot that i felt it i went right to the ground yeah now i'm trying to get back before the 200 i'll keep giving up before my intervention i recommend to get my turn i'm doing some more yesterday no more no more it can't that way i'm your world oh 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 yeah oh oh i Terus karena Aju nyanyi, aku juga kayak nyanyi dikit, ini adalah trap paling romantis di dunia, ujungnya doang. I will be your way. Sombong, emang dapet merci, dapet-dapet sombong. Ayo, Reza pesannya apa nih? Untuk siapa? Arif dan Tipang. Apa tuh? Oh, pesen-pesennya. Pernikahannya udah nikah. Pesen-pesennya udah bahagia lah, mereka betul tuh udah cocok banget lah. Walaupun sering berantemnya, tapi sekali berantem, lucu. Jadi aku marah, pakat terus begitu. Dan aku pengen nimpang anak-anak lah. Cepat-cepat. Ayo! Oke, Arif dan Tipang. Sekali lagi congratulations buat kalian berdua. Kalo diinget-inget dulu kenal Arif itu, dulu kenalnya waktu jaman Twitter, dimana dia famous banget dengan nama-nama Pocong. Dulu waktu itu ada sempat kerja, motret if head, waktu itu saya, dan speakernya si Pocong. Tapi waktu itu saya pasti belum ngeh, hmm Pocong? Siapa dia Pocong? Pocong tuh ini. Saya Pocong. Pocong. Namun, beberapa tahun kemudian, saya lagi senengnya nonton namanya YouTube. Dari beberapa tahun nonton YouTube, ketemu daily vlog yang namanya Arif Muhammad. Itu tuh siapa ya Arif Muhammad? Dan baru tau ternyata, oh Pocong itu ternyata Arif Muhammad. Saya ikutin daily vlog dia dengan si Tipang, dan tau mereka akan menikah. Disitu saya langsung di dalam hati dan ngomong ke Krishna waktu itu. Kau akan inget namanya Krishna, saya bilang, Chris, saya harus motret nikahannya mereka. Dan Alhamdulillah, kalau ternyata Arif dan Tipang setuju kalau saya yang motretin nikahnya mereka. Jadi waktu itu juga sempat kita pertama kali ketemu waktu itu, waktu saya ke Jakarta, kebetulan ada event dengan keluarga saya di Jakarta, dan kita janjian ketemu waktu itu. Ada kalau nggak salah di vlog saya beberapa episode sebelumnya. Dan ternyata si Arif ini orangnya humble banget, dan nggak sombong saat itu. Waktu itu kita juga sempat ngobrol-ngobrol si Arif tentang konsultasi drone yang akan dia beli. Boleh saya bilang kalau Arif ini orangnya humble banget ya kalau ngobrol. Kalau ketemu tuh humble banget orangnya. Terus juga nggak sombong juga. Terus juga kita sering juga goyon-goyon karena ya memang si orangnya santai. Gitu juga Arif. Gitu juga Tipang. Mereka ini bisa kelihatan pasangan yang cukup seru ya. Jadi selama waktu pemotetan prewet itu kelihatan banget kalau mereka ini nggak banyak drama, nggak banyak baper. Dan juga si Arif cukup dewasa sebagai laki-laki untuk ngadapin si Tipang saat itu. Ya itu yang saya rasakan waktu prewet mereka di Jogja saat itu. At least happy wedding sekali lagi buat kalian berdua. Semoga Allah selalu memberkahi dan merindu di pernikahan kalian kali ini. Dan pastinya semoga segera dapat ngomongan. Agar makin hangat di hari-hari pernikahan kalian. Dan thank you juga buat kalian semua yang sudah nonton dan sudah ngikutin dari part 1 hingga part 3 ini. Saya tahu kalian semua adalah fans dari si Arif Tipang. Thank you banget yang sudah nonton dan pastinya thank you banget kalian sudah subscribe juga ke channel ini. dan stay tune di channel ini. Sebagai ucapan terima kasih karena subscriber sudah hampir 10.000 lebih ini. Sekarang lagi 13.000. Maka kayaknya saya perlu sedikit ngasih giveaway kayaknya. Cie giveaway. Give apa yang kira-kira kalian pengen. Tapi ya masuk akal juga ya. Pokoknya di next episode saya akan kasih giveaway buat subscriber saya yang sudah mencapai segini. Thank you banget juga. Thank you banget buat semuanya yang sudah menyempatkan nonton. Stay tune dan sekali lagi Pak Tarif selamat ya. Pamit dulu. Pamit gimana saat ku jam setengah 6 pak? Temanku jam 4 pagi. Gak mungkin aku ganggu kalian. Mas Andy. Thank you. Nanti kita lebaran-lebaran deh. Hah? Lebaran bareng? Kabar-kabar. Oh kabar. Kalian semua harus subscribe vlog Mas Andy. Kalau ada subscribers gue yang nonton ini kalian harus subscribe vlog Mas Andy. Harus. Lucu banget. Orang Surabaya. Ngeselin. Lebih lucu. Dan fotonya jago banget. Dan kita bakasin kamu malu disitu. Iya. Dia salah satu orang yang paling jago foto yang pernah gue temuin. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah. Kalau ada acara ulang tahun. Atau kalian iseng aja gitu. Iseng aja gitu. Pengen dipotoin. Pakai Mas Andy. Ntar dateng ya. Kalau misalnya gue hamil. Ntar pokoknya. Apa itu namanya? Maternity foto. Oh iya. Maternity foto. Terus ntar Mithoni. Si Raman pengajian hamil. Semuanya bakal Mas Andy juga. Udah. Kalau Mas Andy gue berani. Gue berani bilang. Lo gak bakal nyesel. Thank you pak. Daaah. Thank you pak. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sama terbahagia. Makasih. Udah gue mau hati dada. Tapi ini serisi gue bakal kangen sama lo sih Mas. Oh iya sama-sama. Kalau ke Jakarta ngabarin lo. November gue ke Jakarta. Oke sip. Jangan sombong. Oh iya dia ngajarin gue main drone. Enggak sih. Basically gue yang ngajarin dia sih. Drone, kasihin drone, in drone. Oke bye. Thank you. Udah. Udah. Mas. Semuanya gue balik ya. Bye. 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 Bye.